Oke halo semuanya, di video kali ini gue bakal main Minecraft Hardcore Jadi ini adalah pertama kalinya gue main Minecraft Hardcore Dan tanpa basa-basi, tanpa banyak ngomong, langsung aja kita bikin nerd-nya Create New World Hardcore dan let's go Oke kita udah nge-spawn sekarang Wow, ini hoki banget kenapa gue nge-spawnnya di village Dan sini ada kayu, kita ambil kayu, berries, emerald, oke emerald, nice Kasur, why not, hoki banget, gue kok di samping village ya? Kok village rumahnya cuma satu? Kucing! Oh my god Meong, meong, meong Villagenya di Taiga ya? Apa sih gue lupa lah ini di biome ini Tapi villagenya juga di samping laut gini guys Ada villager tadi berisik banget ya Mari kita datangin dia Halo assalamualaikum Nice Oke kita sekarang nyari chestnya Ada gak chestnya? Gak ada chestnya guys disini guys Ow, ow, ow Wow apa ini? Berry Jadi di sebelah situ sepertinya ada Itu tempat spawn ini ya? Drown ya? Eh gak sih? Eh bukan Itu ada coral Wow Bagus-bagus Let's go Kita taruh Kita buat Eh suara apa itu? Suara apa itu? Ow Fox Rubah Ini bisa kita tem gak dia? Dikasih berry ya? Coba Bisa dikasih gak? Ow Dikemang biakin ya? Dia gigit apa itu dia? Dia gigit kulit Kenapa dia gigit kulit ya guys? Berisik banget villager Dia nyangkut ya? Ayo keluar-keluar Makasih gitu kek Mungkin masih ada beberapa chest guys disini Kita cek-cek dulu Oh ini mungkin nanti berguna Light turn Ini berguna nih Nanti kita bisa dapet enchant-enchant dari sini Iya gak sih? Oh bookshelf Let's go Berguna banget ini buat nanti kita enchant-enchant guys Oh my god Nice Halo semuanya Ini apa ya? Oh Evansmith ya? Saddle Obsidian Bread Ini spawn yang benar-benar mantap Guys Benar-benar mantap ini spawnnya Disini ada smoker Kita hapertelin Sip Kita belum dapet batu dari tadi ya Terlalu asyik explore ini kayaknya kita Mana batunya? Oh ini dia Ada goa disini guys Ada cave Oke kita Ambil beberapa batu Kita crafting Sekarang Pickaxe Batu Salah satu Tools yang berguna Di awal-awal kita main Adalah Stone pickaxe Kita ambil beberapa coal Oke sudah cukup Oh Gue denger zombie Oh zombie villager Kok dia ada kaca matanya gitu ya guys Aduh aduh jangan sampai mati Gue baru inget dunia hardcore Tenang guys Kita punya kapan Oh iya sedikit tips buat kalian main minecraft Kalo kalian Kalo pengen nyerang Jangan lupa sampe Sambil loncat guys Jadi sambil gini nyerangnya Gini Ah Oke sekarang kita explore sedikit Disini mungkin ada Oke oke Ada iron Ke bawah lagi disini Oke kosong Ada iron Sekarang kita jangan lupa Untuk membuat Furnace dulu Karena kita pengen Smelting Iron kita Nih ironnya kita Masak guys Biar kita bisa punya iron ingat Dan sambil kita lagi Smelting Smelting iron nih Oh ada Ini sugar cane Bagus Untuk awal-awal Gue butuh makanan sekarang nih Ada makanan gak ya Oke kita udah bisa crafting Ini Iron pickaxe Dan item-item lama kita Kita buang guys Karena itu sudah tidak penting lagi Oke Jadi kalau kalian udah dapet Yang mantep-mantep gini Kalian buang aja Item-item kalian yang lama itu Sudah tidak berguna soalnya Kok gue ada denger Suara skeleton ya Oh itu dia Oh gue gak akan mati guys Gue pengen ke bawah guys Cuman gue nunggu Gue bisa crafting shield dulu Karena Kalau kita punya shield itu Lebih enak kemana-mana guys Iron ingat Kita bisa crafting shield Sekarang I think Yes Kita udah bisa crafting shield Oke sip Kapak Kapak sudah jadi Nice Kapak Let's go Kita menjelajah ke bawah guys Oh my god creeper Haha Creeper Come here Come here man You wanna fight me? You wanna fight me man? You wanna fight me? Ayo sini 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 lawan gue Huh Oh my god Gak kena Gue cupu banget Dead man Dead You are dead man Ini Sepertinya bagus Kalau kita explore guys Dan kita Oh 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 Kayaknya bakal ada lagi deh skeleton ya tuh kan Skeleton bakal turun sekarang Mau turun loh sini ya Lawan gue Hmm Hmm Eh Kok malah kepetit furnace Nah Nah Dah Berantem deh Ini berdua Tinggal kita lihat Ini berdua berantem Ayo berantem 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 Thank you zombie Tapi sekarang lo harus mati Nice Thank you But not thank you Aku dengar ada skeleton Sumpah Aku dengar ada skeleton Oh itu dia No 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 Aduh darah gue Darah gue setengah Creeper Creeper Oh my god Oh my god Creeper Ayo meledak Meledak Pengen bunuh gue Dia Hari sudah mulai gelap guys Di Hari sudah mulai gelap Di luar Dan ada skeleton Oh my god 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 Gue belum tidur Gue belum tidur Gue belum tidur Turun 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 Gue tidur Tidur Sini Aduh Gue gak ada block lagi Gue tidur sini Please jangan bunuh gue Please jangan bunuh gue Itu Oh iya di dalam gua, dia nggak kebakar guys Gue udah inget omongin Ah nggak, nggak, nggak Kita hadapi dia secara jantan Hmm Lawan gua deh Oh my god zombie Ini kayaknya emang gua pengen dibunuh disini dah Jangan dong, jangan berantem kita Nah ini teman guys Kita tuh teman, jangan saling membunuh lah Karena gua udah males di gua Sekarang saatnya kita keluar Creeper, creeper lagi Jadi kalian harus pake shield guys Karena kalau kalian diserang tiba-tiba kayak tadi Kalian masih bisa hidup Wow Sebuah ladang yang sangat hijau Penuh dengan hewan guys Gua tuh sayang banget sama hewan Gua tuh animal lover gitu Gua pencinta hewan gitu guys Tapi gua laper gitu Gua laper Jadi di satu sisi gua tuh sayang sama hewan Di satu sisi tuh gua laper gitu guys Gimana ya Ya kita nggak usah bunuh mereka lah Karena mereka kan hewan gitu kan guys Oke Karena gua laper gua masak beberapa daging Yang entah gua dapet dari mana Gua nggak tau gua dapet dari mana daging-daging ini Dan hewan-hewannya nggak tau kenapa Pada hilang guys Dan ada babi disini Halo babi Tapi ya babi tuh haram guys Babi tuh nggak boleh dimakan guys Oh my god ada bean nest Lucu banget Lebah tuh ya Jadi ini kan rumahnya nih Eh ini ada madu-madunya ya Kalau nggak salah kita bisa bikin honeycomb dah Apa yang terjadi kalau kita hancur Dia ngapain tuh Dia marah ya Lebahnya marah guys Mereka pikir Gua takut sama mereka Get well soon guys Oke sekarang sambil gua nungguin Masak beberapa iron Gua pengen buat rumah Dan Enaknya sih Gua pengen buat rumahnya Dimana ya Gua sih pengennya buat rumah tuh Dideket village guys Gua nggak terlalu suka buat rumah Di hutan ya guys Dan kenapa gua pengen buat rumah Rumah sekitar sini Soalnya tadi kan di sekitar sini Banyak hewan yang spawn Jadi itu artinya nanti Mungkin banyak hewan juga Yang spawn disini Dan itu berarti Kita bisa ngebuat farm Dengan gampang Tapi sekarang Gua pengen Nyari-nyari kentang dulu guys Buat pertanian kita nanti Sekarang kita lihat Apakah di village ini Ada kentangnya Atau tidak guys Let's go Kita cari-cari Ayo guys Oke Disini ada beberapa seed Kita Oh ada kentang Oke Good Oke kita udah ambil Kentangnya Ini villager Mereka pada ngapain disini Kenapa mereka pada lompat-lompat ya Kita lihat guys Ada apa disini Mereka lagi ngapain disini Mungkin masih ada Beberapa Kentang lagi Yang belum kita ambil Oh ini dia Oke sekarang kita lihat Total kita punya 8 kentang Dan 49 Seeds Which is very very good Guys Oh ada serigala guys Coba kita Taming-taming dulu nih Yah kurang Ini kita Apa Bond kita Sudah nanti aja lah guys Sekarang kita cari tanah Dimana kita akan buat rumah Baru kita guys Oke gue putuskan Kita akan buat rumahnya Di sebelah Di sebelah sini aja kali ya Karena ini dekat dengan hutan Jadi gue ngambil kayunya Nggak ribet Dan dekat juga dengan Village Di sebelah kanan sana Sekarang kita cek Apakah iron-iron kita Sudah siap pakai guys Oke sambil melihat sunset Dan siap-siap untuk tidur Kita Melihat-lihat sekitar dulu guys Mungkin ada sesuatu yang bisa kita pakai Oh ada kambing Nanti aja kita lihat kambingnya ya Sekarang kita tidur dulu Oke Udah pagi Sekarang gue pengen Ngumpulin beberapa kayu What what Oh my god Oh my god Squidnya Squidnya mati guys Karena dia Naik ke darat Dan tidak bisa bernafas Sebagai pencipta hewan Ini membuat saya sangat sedih Karena hewan-hewan itu Berhak Untuk hidup Lebih aman Dan nyaman Di dunia ini guys Jadi kita jangan Pernah ngebunuh hewan ya guys Oke Oke dong Oke sepertinya kayunya sudah cukup Dan jangan lupa untuk menanam Semua pohon yang sudah kita tebang tadi guys Jadi disini kita kumpulin dulu Bibit-bibitnya Sebelum kita tanam semuanya Sip Sepertinya sudah terkumpul Sekarang saatnya kita tanam Gue pengen buat rumahnya tuh Di tanah yang agak luas gitu Kita rapihin dulu Rumput-rumputnya Karena ini ganggu banget Pertama kita crafting bucket Setelah itu kita Ambil air Lalu kita giniin gas Nah Rumputnya pada ini Pada copot Otomatis deh Sudah bersih Ladang kita disini Sekarang saatnya kita buat rumah kita Oke jadi sambil gue buat rumah Gue cuma mau bilang Terima kasih buat kalian Yang udah nonton video gue Dan udah subscribe Tapi buat kalian yang belum subscribe Bisa banget Pencet tombol subscribe-nya Karena subscribe kalian Bener-bener berarti Ke youtuber kecil kayak gue Oke gak usah lama-lama Langsung aja kita balik lagi ke video Enjoy Oke rumah kita Akhirnya sudah jadi Dan menurut kalian Mungkin rumah gue jelek Sekarang kita Kerangi Rumah ini dengan Torch Sip Torch Taruh asal aja Sip Udah Sekarang kita isi rumahnya Kita pindahin barang-barang kita Yang disini Oke Ada beberapa barang yang jatuh disitu Tapi gak apa-apa Nanti kita pindahin Sekarang kita taruh ini di sebelah sini dulu mungkin Dan kasur kita tentu saja kita taruh di sebelah sini Lalu kita taruh crafting table disebelahnya Kita kasih smokernya disebelah mana ya sebelah sini Gue tuh pengen mereka satu ini loh Satu baris gitu Smoker sama furnace-nya Gak apa Nutupin kaca dah Eh jangan deh Jangan nutupin kaca Oke Sip Chestnya Gue belum balik chestnya ya Sekarang kita crafting chest Oh chestnya udah ini Gue lupa sumpah Kita ambil barang kita yang disini Sebelum Monster-monster pada nge-spawn guys Sepertinya Sebentar lagi mereka pada nge-spawn Tapi kita sekarang aman Karena kita sudah punya rumah Saatnya kita tidur Guys Hari sudah pagi Sekarang planning gue untuk hari ini adalah Kita Bakal ngebuat Farm Untuk itu kita butuh potato Butuh wheat Sama butuh Bone sebenarnya Cuman sekarang kita belum punya bone Oh iya kita butuh Ini kita butuh buat crafting hole Nah ini dia Kita crafting hole Pake iron aja gak apa Oh iya Gue buat armor juga sekalian Apakah cukup iron kita guys Apakah cukup iron kita Oh Kayaknya gak cukup guys Yap Iron kita gak cukup Jadinya Armor kita cuman segini gak apa Kita sekarang Cari ladang Untuk bercocok tanam guys Gimana enaknya ya Di sebelah rumah Sebelah rumah sini oke sih Sebaiknya kita tambal dulu ini Ganggu banget Dan karena ini ada jaglukan kayak gini Kita Skopin aja Oke Sekarang sudah jadi Sekarang kita Sudah kita tambal tadi Kita kasih air dulu Biar ini pada hilang semua Sip Sudah jadi Sekarang kita tentuin dulu Dimana titik tengahnya Nah disini Sekarang kita akan buat Farm yang efektif guys 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 Terus tinggal kita giniin guys Ntar ini Ganggu Nah tinggal kita giniin Nah tinggal kita giniin Sip Sudah jadi farm kita Sekarang kita tanem deh Ini wheatnya sebelah sini Sudah kita bagi setengah-setengah aja kali ya Sip Wehtnya disini Sekarang kita butuh potato disini Sip Farm kita sudah jadi Oh kita penuhin aja Pake wheat Oke Farm kita sudah jadi Farm yang simple Oh ada lagi wheatnya Farmnya yang Oke sekarang Farm kita sudah jadi Farm yang sangat simple Disini Dan disini rumah kita Dan untuk Kali ini Episode kali ini Itu saja Guys Jadi buat kalian yang Suka banget sama hardcore-hardcore Kayak gini Gue bakal buatin Lebih banyak guys Lebih seru Lebih menantang guys Karena gue adalah Pemain minecraft yang cupu Dan kalian pasti seneng banget Lihat orang cupu main minecraft Terus direkam Haha gak tau Pokoknya intinya Bagi kalian yang suka banget Sama series hardcore ini Comment Biar gue tau Siapa tau kalian Suka banget gitu Jadi gue akan Gue buatin terus-menerus Dan jangan lupa subscribe Makasih yang udah nonton Dari awal sampai akhir Dan Thank you Udah nonton Good Bye See you later Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.